Oke Dewa sama siapa sama silahkan apa lontek kenapa lontek lontek Kristen lontek Kristen nanti nangis nanti minta maaf lagi mau dilaporin nanti nangis minta-minta maaf sama Jumat aduh kesiannya orang lontek Kristen nanti nanti ngemis-ngemis minta maaf ya dulu teman-teman lihat ya ini Islam Bang Abang bilang kayak gini yang ngajarin Allah atau Nabi Bang lontekmu yang ngajarin Maria Maria yang ngajarin lontek istrinya Yusuf eh itu yang mau Bang ya ini ya itu adalah sifat Islam ya contoh itu itu kenapa karena bergurunya sama Jumah yang mengatakan Allah 99 in one jadinya gitu ajaran Islam ya kita kita ini biasa aja mau dikata-katain aja selaw ya kan yang yang penting enggak buka boba kayak Riva ya oke silahkan Islam pasti nih Iya Iya silahkan Islam mau bertanya apa Islam ini dengan siapa lontek ya Wah Islam sekali ya lontek lonteknya Yesus ini Oh bukan Bang Riva yang buka teteknya kemana-mana mungkin itu kotanya Bang tuh Bang ini yang ngajarin Allah langsung Bang atau Nabi anda Muhammad coba Bang ini Nabi Muhammad Bang yang ngajarin Anda ini ajaran Islam keren ya hari ini ajaran Islam kita lihat ya dengan seksama ya mengerikan sekali ya Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kali ini kita akan membahas seorang mu'alaf yang sangat terkenal dengan emosinya yang sangat terkenal dengan kebotolannya yang merasa lebih pintar daripada kita semua dia merasa seperti malaikat dan kita ini adalah orang-orang yang sangat berdosa dia yang paling tahu akan semuanya tetapi sayang kalau dia tidak membahas agama lama kalau dia tidak membahas Kristen dia tidak akan mendapatkan juan dia tidak akan mendapatkan uang sehingga dia gencar untuk membahasnya karena tentunya seru dan tentunya bagi orang-orang yang ditipu wah itu akan sangat semangat sekali padahal perbuatannya ini adalah membinasakan orang ya membuat orang jatuh di dalam dosa siapakah dia dia adalah Zuma ya Zuma salah masuk kamar sehingga dia di keroyok dan dia dicuci otaknya oleh Agatha sehingga tentunya dia akan berpikir berkali-kali untuk membahasnya lagi nah seperti apa serunya Agatha dan Zuma mari kita simak sampai selesai adanya nama Allah enggak usah situ kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa loh 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 kok nggak boleh ke situ jangan bilang nggak boleh kamu bedakan antara perkataan dan nama perkataan dan mulut kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama bedanya kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan dengar ya temen-temen ya dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna dia nggak tahu beda nama dengan sifat ini lucu kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99 kalam yang mana cuma pasien sekali kamu kesini tuh ya cuman mau membawa ketololanmu kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek anda itu lucu nggak tahu apa-apa tentang gimana kau lari larinya ke mana lari ke Yesaya jangan dong dek ya tanggepin dulu kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama dikasih ya ya kasihan kamu jangan-jangan seperti itu kalau kamu nggak bisa membedakan ya rugi dong Gus selama ini pertentang-pertentang kupikir berkelas sekarang begini saya kira anda hebat loh bisa membedakan nama dengan sifat lu iya dong ngapain 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 karena sebentar lagi coba suruh Allahmu misalnya saman ibadah suruh coba suruh Allahmu misalnya Allahmu nggak bisa lucu 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 ya kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya tadi Jumah sudah mengatakan Allah adalah sifat ya demi mengutamakan egoisnya Jumah mengatakan Allah adalah sifat Allah adalah kalam Allah adalah 20 sifat Allah kasihan ya memalukan sangat-sangat memalukan oh ya semua semua yang mengaku pengikutnya Jumah ajarin dulu Jumah 20 sifat Allah ya mulai dari wujud, kidam, bako disuruh hafal bedain sama asmaul husna dari sini kita udah tahu ya Jumah itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat mana asmaul husna kasihan Jumah Jumah lu cuman kerum gua minta koin per Jumah ya jadi itu ya kesimpulannya Allah itu adalah 99 tunggal 99 in one karena Jumah mengatakan sifat Allah 99 thank you kita udah dapet poinnya ya temen-temen ya orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan hmm malah 376 orang bilang ya 99 in one kita masih tritunggal dia 99 in one mantap Jumah Jumah masa kau sih sama gua jadi satpam aja dia jadi satpam dong ah Jumah nggak asik nggak asik nggak asik nggak asik kasihan keren ya ini ada 567 berapa 580 orang 99 in one apa yang kamu merepek ini apa yang kamu merepek ini apa yang merepek ini turun aja oke tanciu Islam atau Kristen tanciu halo 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 silahkan pak ada mau ditanyakan jangan kayak Jumah ya ya Allah itu 990 in one Jumah diajarin dulu dong Ustaz Ustaz bih bih ajarin dong Jumah przedsiębior itu Charlotte eh dewa sama siapa sama silahkan apa lontek kenapa lontek lontek Kristen lontek Kristen nanti nangis nanti minta maaf lagi mau dilaporin nanti nangis minta-minta maaf sama Jumat aduh kesiannya orang lontek Kristen ini nanti nanti ngemis-ngemis minta maaf ya dulu teman-teman lihat ya ini Islam Bang Abang bilang kayak gini yang ngajarin Allah atau Nabi Bang lontekmu yang ngajarin Maria Maria yang ngajarin lontek istrinya Yusuf eh itu yang Bang ya ini ya itu adalah sifat Islam ya contoh itu itu kenapa karena bergurunya sama Jumat yang mengatakan Allah 99 in one jadinya gitu ajaran Islam ya kita kita ini biasa aja mau dikata-katain aja selalu ya kan yang penting enggak buka boba kayak Riva ya oke silahkan Islam pasti nih Iya Iya silahkan Islam mau bertanya apa Islam ini dengan siapa lontek ya Wah Islam sekali lontek lonteknya Yesus ini Oh bukan Bang Riva yang buka teteknya kemana-mana mungkin itu kotanya Bang tuh Bang ini yang ngajarin Allah langsung Bang atau Nabi anda Muhammad coba Bang ini Nabi Muhammad Bang yang ngajarin anda ini ajaran Islam keren ya hari ini ajaran Islam kita lihat ya dengan seksama ya mengerikan sekali ya ya kasian loh ini kenapa cerminan Islam sepertinya semua ya yang naiknya nih Allahnya enggak malu ya dengan seperti ini ya tolong ya yang mana tolonglah ini Islam semua ajarannya gitu udah berapa-berapa kali ya Islam tuh kayak gitu ya coba kita naikin lagi Islam-Islam yang lainnya ya nih kita naikin nggak apa-apa kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa khas kan Assalamualaikum ya silahkan selamat siang ya selamat siang silahkan saya ingin mengatakan disini jangan bawa-bawa Islam ya yang tadi datang bang itu bawa asma-usma semua dia dia Islam tidak pernah mengganggu orang atau juga diganggul Oh itu tadi ngapain bang kita atasnya keren sih woi yang menurutnya lupa woi 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 kalau ngomong tuh berdasarkan saya dari tadi ngomong disini baik-baik Halo Bang tiba-tiba Islam nah itu suku ke rumah saya kok kesurupan semua kenapa gimana nih gimana Bang Palestina kenapa ajaran anda seperti ini gitu kalau nggak mau menyerukan bahwa keajaran Islam itu baik-baik saja datang ke rumah saya tuh sopan nah kenapa seperti ini gimana Bang anda Islam juga kan malu ya Hai kita kita tanya Palestine anda Islam atau Kristen di Islam yuk in tadi tadi juga semuanya naik kerum saya Islam anda Islam kok nggak boleh bobo Islam karena anda yang memulai loh anda kan Islam kok nggak boleh untuk disini setan perempuan setan eh kamu tinggal di mana sih kamu jangan panci eh Islam nggak pernah mengganggu orang bentar kapan saya ganggu anda anda datang kecuali dengan adama kamu itu adama pagan sesuai ajaran anda ya Pak sesuai ajaran anda ya an-anfa layak 12 ya kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya ini ajaran Islam ini kan anda nyari alamat saya kan ya kan bener nggak ini ajaran Islam loh tiba-tiba bang abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain mau melakukan an-anfa layak 12 mengamalkan an-anfa layak 12 Bang keren 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 kali ajaran Islam sangat hebat yang mana Bang gimana ini abang mau mengamalkan juga nggak ini an-anfa layak 12 ya selamat siang anda Islam atau Kristen Islam 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 jadi gimana nggak mau bawa Islam kalau Bukarung kalau mau diskusi diskusi yang baik-baik dia jangan menghujat nggak baik-baik apa hujatan saya bang wali-adih jadi agak maaf apa hujatan saya itu banyak-apa hujatan saya banyak tadi belakang satu aja satu-satunya 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 orang Islam saya hargai agama orang lain tunjukin dulu satu hujatan saya satu apa itu kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Islam 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 denger ya denger ya sebutkan ujatan ujatan saya apa satu aja cepet tapi kamu bilang Islam begini Islam itu an-anfa layak 12 bener nggak yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam perkatanya apa kotoran semua itu ajaran Islam kalau kamu memang ngomong lapkum dinukum wali hadin ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya lunti apa segala macam kok di maja Bang memang sebentar Pak kalau memang Islam itu ajarannya baik itu yang tadi naik menghina saya ya yang islam-islam semuanya emang saya mulai apaan mulai dari nol wow jangan gitu dong di mute jangan saya tanya anda apa hujatan saya coba kalau mau berdebat berdebatlah dengan baik cari jalan yang benar penurut kau ada orang yang naik kerum saya ngatang-ngatain saya luntek itu apa bang islam loh bang yang ngomong ibu ini untuk berdebat Islam tadi yang menghujat saya kau nggak nasehatin saya nggak ngomong apa-apa kok kau bilang aku yang ngujat kepalamu dimana ibaran yang nyliut ah ya kau Bang kau Bang minimal kalau kau islam Bang yang ngatang-ngatain saya itu yang menghujat bukan saya botol anda backyard dengan ihan uribah disini ngapain ngatai malah humana gua-gua yang menghujat jadi mbak bilang Islam gini, Islam gitu memang itu tadi saya tanya anda Islam, Islam setiap apa yang anda omongin ya itu keluar dari mulut Islam jadi kamu gak bisa membuktikan saya menghujat hmm gak bisa wah benar kalau kamu gak bisa membuktikan saya menghujat, eh jangan bilang saya menghujat dong bikin malu ya di rumah saya ini udah kelihatan banget ya omongannya itu kotor, ngancam kotor, ngancam, kotor, ngancam ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian habis Jumatan kerasu nih kok saya dapet peringatan ya Sherlock ini ada peringatan untuk saya jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya dikencengin tap-tapnya 99 in one ya kata Guru Ndajuma oke silahkan Pak Hri silahkan, silahkan apa dulu ini mbak selamat sore selamat siang silahkan, silahkan apa mbak temanya apa dulu temanya, temanya 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 apa, gak ada udah, turun aja kalau gak bertema itu ya teman-teman ya jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian itu mencerminkan ajaran kalian saya udah mengingatkan berkali-kali jangan kalian ini menjadi alatnya iblis jangan jadi alatnya iblis untuk apa menghujat saya kamu yang mulai saya mulai dari mana dari orang itu ya naik ke room saya saya persilahkan bertanya tentang iman saya kok saya yang mulai kamu yang nanya kamu yang sakit hati ada-ada aja janganlah gitu aku rujak kau nanti naik ada Asyarif, silahkan aku bertanya nih hmm Islam ya hmm Islam bang ya oke silahkan bang nanya halo kalau anda tanya sus ya betul tak betul bisa gak dibuktikan dia bukan manusia dia Tuhan yang jadi manusia bang iya bisa gak dibuktikan bukan manusia dia Tuhan dan manusia yang saya minta bisa gak dibuktikan dia bukan manusia dia keduanya dia keduanya dia Tuhan dan manusia ya kalau keduanya bisa gak dia sekarang jadi manusia loh dia sudah jadi manusia makanya 2000 tahun yang lalu dia mati dan manusia gimana sekarang ya kalau di manusia kalau di manusia di sorga di sorga di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia iya 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia itu kan 2000 tahun yang lalu yang saya tanya sekarang oke kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan coba buktikan dulu Allah mau bang dia adalah Allah yang berkuasa dia kan udah jawab dia kan udah jawab sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan sebentar bang kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit coba sekarang buktikan Allah yang lalu itu mahat kuasa di 357 denger dulu kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit membuktikan dia Tuhan coba siapa yang dia bangkitin lah minimal gak usah dulu mati siapa yang sudah dia bangkitkan dari dari tahun 600 sekian ayo dari abad ke 7 coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang ayo silahkan masa Tuhan saya mulu yang membuktikan Tuhanmu kapan hari coba coba nah ini ya si Palestina yang tadi so-soan tadi tiba-tiba dia typing penyembah berhala tengok ini ini Islam ini di atas lain di bawah lain coba itu Palestina tadi yang naik tadi mislam di atas di bawah busuk bursik bursik makasih lo monsudik bursik bapak bang buktikan dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan bang Yohanes 537 Tuhan tidak dapat tidak dapat dengar suaranya kenapa kamu bisa lihat Tuhan itu bukan Tuhan bang itu Allah bang coba baca sekali lagi tidak bisa dari mana kamu bisa lihatnya itu Allah bang bukan Tuhan kok ngerti gak kok ngerti gak bahasa Indonesia Allah berbeda dengan Tuhan itu kan tulisannya Allah kok kok ganti jadi Tuhan dek nah sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan buktikan dulu dong minimal satu orang yang bisa dia hidupkan ayo masa Tuhan saya sudah membuktikan Tuhanmu belum Tuhan saya tidak dapat milik manusia ya minimal dia buktikan dulu satu orang yang bisa dia bangkitin kalau kamu bisa buktikan wujud akalmu minimal Allahmu buktiin dulu pernah menghidupkan satu orang bisa lah bang akal saya ini berwujud bang akal saya berwujud dengan saya mengajar ini saya lagi mewujudkan akal saya bang dengan saya mengajar menjawab pertanyaanmu ini saya mewujudkan akal saya apa akalmu tidak tunjukkan wujud akal saya itu adalah ajaran suara yang kau dengar ini ajaran suara saya ini ada bang wujud itu artinya ada bisa ditangkap dengan indera pendengaran bukan penglihatan gimana sih bang oh ngerti gak arti wujud wujud itu artinya ada bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan bisa dengan mendengarkan itu loh tunjukkan memangnya ada berapa sih bang pancah indera ada berapa sih coba tunjukkan itu kan udah kau dengar bang itu kan udah kau dengar bang mana wujudnya jadi kok beradaan itu wujudnya suara bang iiii kepala turun 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 botol kali suara itu wujud loh suara itu wujud ada makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu ah ya Tuhan ah ya Tuhan ada ya orang kayak gini ya kalian ini apa cuma punya indera itu satu doang ini biji mata doang kah kalian punya gak punya yang lain kah ah80 zaga ya keberadaan wujud itu teridentifikasi dengan lima indera kalian ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu keberadaan wujud ah kalian belajar dimana sih kalian manusia yang gak pernah belajar kah gak ada yang pinter ya agak lain ya kalian semuanya aduh ya Allah ya Tuhan dikatakan berotak kok gak berakal dikatakan berakal kok gak mikir selamat siang 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 boleh nanya nih boleh lah islam itu kan bapak islam kan tunggu bentar jelas karena saya oh iya islam itu memang kapasitasnya bertanya harus bertanya islam kalau gak Tuhan Kristen kenapa manusia kayak saya gimana Tuhannya Kristen manusia kayak saya kentut juga makan juga iya kan dia menjadi sama seperti manusia seperti saya tapi bang saya mau tanya bang loh gak usah tanya Tuhan anda kayak saya tapi bang saya mau nanya bang anda gak berdosa kah gak gak menuhankan sama orang itu mati ya bateri halo 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 ya halo oke abang abang itu lahir dari perawan atau dari ibu anda yang sudah dinikahi sama bapak anda loh kok lahirnya saya saya tanya Tuhan anda manusia apa enggak loh tadi kan anda bilang bang anda sudah seperti Tuhan saya saya tanya kalau Tuhan saya firman yang menjadi manusia yaitu Yesus dia kan mengambil kemanusiannya dari perawan anda lahir dari perawan tidak anda lahir dari perawan tidak saya tanya coba anda lahir dari perawan tidak itu karena apa-apa iya saya tanya anda lahir dari perawan tidak ya enggak lah asal-asal ilmu apa enggak 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 punya latu-latu Tuhan anda punya latu-latu anda bisa menghidupkan orang mati tidak yang yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja banyak enggak apa ilmu anda di mana apa 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 ingin ilmu gratis dari saya Sheikh Abdul Qader Jaelani aja keturunan adepi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Bisa menghidupkan orang mati kenapa dia Wah harusnya viral dong ini Siapa nama yang dia hidupkan bang Coba boleh saya tahu Coba tepik digugel Si Abdul Abdul itu siapa namanya bang Apa nih Abdul Abdul Coba lagi Siapa yang dihidupkan Siapa yang dihidupkan Siapa yang dihidupkan Abdul Jailani yang dihidupkan orang mati Hanya itu saja Ya siapa selain dia Siapa yang tadi abang bilang Kalau cuman menghidupkan orang mati Banyak Tuhan Ya siapa Anda kok bodoh amat Apa bodoh Jadi anda bilang siapa Abdul Jailani Betul Coba saya ulangi Siapa yang dihidupkan orang mati Itu nabi anda kenapa gak dihidupkan bang Kalau Tuhan anda menghidupkan orang mati Kenapa sih Kenapa sih Si Abdul Jailani tadi jadi nabi Tidak dihidupkan sama Tuhan Mboknya aja gak dituhankan sama lo Kalau Kalau dia bisa menghidupkan orang Kenapa tidak dihidupkan Muhammad Kenapa 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 Gini Kalau si Si Seh tadi bisa menghidupkan Kenapa Kenapa nabi mu Kenapa nabi mu Tuhan Kenapa nabi mu Cece Coba Daripada dia menghidupkan orang Yang gak penting Mending dihidupkan itu nabinya Eh kosong Yang naik kerumsa ini kenapa ya Kayak gitu semuanya Kak gak konsisten Nomongnya Syekh Abdul Jailani Dia bisa menghidupkan orang Nabinya dong dihidupin Baru keren Saya temankan Siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad Sekarang Saya mu Alam Kayak Kipeng Kamu gak bisa dihidupkan Nabi Muhammad Halo Halo Kipeng Dengan energi Dengan energi Dengan energi Dengan soy Dengan nabi Habis Dengan cinta Bukan habib Kena racun King Cobra King Cobra Kena racun Habib Ini masuk ke room saya Kenapa pada stress semua ya Gue Kenapa pun Angak Kini Guna Kini Bukan Ankara luckily Kini Kini Bukan Kini Kini Panger Assalamualaikum Agata Jangan yang dimuti Agata Agata ini mau tanya ini Agata ya Agata pasti kenal ya Itu si Nabi ke-26 Itu Paul Zhang ya Seperti kita ketahui Setiap Nabi ini kan memiliki keistimewaan ya Kalau baginda Muhammad beliau memiliki 10 keistimewaan Kira-kira mungkin Agata tahu ya Apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya Sehingga beliau mendelukkan diri sebagai Nabi Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas Dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini Tentu kita akan mendapatkan keutaman-keutaman ya Salah satunya kita terhindar ya Dari musibah rumah kita Terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya Intinya dijauhkan dari 10 Eh dijauhkan dari semua musibah ya Jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad Saya juga ingin ya Kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan Saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya Insya Allah mungkin ada Barokah yang kami dapatkan Jadi tidak ada bang Buat Agata ya Itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya Ada Kalau baginda Muhammad Kalau Agata mau tahu ya Ada 10 ya Ada 10 keistimewaan Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini Tentunya kita akan dihindarkan dari Malapetaka ya Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya Jadi itulah Mengapa kami ya diansurkannya Untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya Kau muslimin, muslimah yang ingin menghafalkan Yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad Yang pertama beliau tidak pernah mendapat mimpi bahasa Yang kedua beliau tidak pernah menguap Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad Beliau tidak pernah dihinggapi lalat Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari Tidak memiliki bayangan Baginda Muhammad juga ini Beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya Beliau hatinya tidak pernah tidur ya Beliau hatinya selalu tersadarkan Dan juga yang terakhir ini Beliau sudah dikitan atau disunat Sejak dalam kandungan Itulah 10 Waktu lagi ketika berdiri di majelis Itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain Demikianlah 10 Keistimewaan baginda Muhammad Insya Allah orang yang menghafalkannya ini Akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya Alhamdulillah saya undur diri Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita Naik ke lumrum oten yang tidak berbeda Ya bagaimana pendapat dari teman-teman Bahwa cuma ini hanya banyak di mulut atau banyak kata-kata Tetapi tidak dapat membuktikan Biasanya kalau dikasih pertanyaan seperti yang Agatha Murtadin Cerdas Dia pasti kebingungan untuk menjawab Dan ujung-uzungnya akan marah-marah Dan orang ini memang mulutnya juga sangat-sangat kotor Dalam beberapa videonya itu Aduh kalau dia memakai orang Atau memaki orang Menghina orang Juaranya Dan kita tentunya sangat bersyukur Orang-orang seperti ini tidak ada di dalam kekristana Ya karena kristen Yesus tidak mengajarkan kita hal-hal yang kotor Yang buruk Tetapi tentang hal-hal yang baik Menjunjung tinggi Menghormati orang lain Orang ini mulutnya sangat kotor Bahkan tentang pembunuhan dan sebagainya Dia sangat bangga dengan semuanya itu Kelihatan memang orang-orang ini Ya memang Yang diranggakan dan yang dicari itu adalah Mungkin 72 bidadari Sehingga Dengan membunuh pun dikatakan amal Berbuat jahat Berbuat kotor Dikatakan amal Jadi ini adalah pengajaran yang memang Sangat jauh berbeda dari hukum Hukum Indonesia masih lebih baik Daripada hukum agama ini Ya mari Teman-teman Ya jangan lupa Untuk kita doa Supaya Bangsa ini dicerdaskan Injil diberitakan Banyak orang diselamatkan Walaupun banyak halangan Kita percaya Dengan media sosial Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi Jari Teman-teman semua Untuk memberitakan Injil Dengan cara membagikan Video-video rohani Baik dari lagu rohani Sampai kesaksian-kesaksian Dan Penjelasan-penjelasan Daripada murtadin Sehingga Kita semakin paham Semakin cerdas Dan semakin Gencar dalam Memberitakan Injil Dan Semakin banyak orang Dijama roh kudus Dan datang kepada Yesus Ya demikian Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Sehingga Channel berkembang Dan semakin banyak jiwa yang dijangkau Tuhan Yesus memberkati Amen Sampai jumpa cover Terima kasih.